Halo guys! Hai aku Gita, aku Indah Balik lagi di Checky Dot Hari ini kita mau ngapain Indah? Hari ini kita mau coba makanan yang berbahan dasar aci Wedeh Ini makanan favorit semua orang ya Bener, katanya juga sekarang peracian ini lagi viral lagi di sosmed Oh aku tau tuh yang papeda Aci itu ya Jadi kita mau ikut tren itu Let's go Makanan pertama Wedeh sudah datang Makanan pertama Katanya namanya Cilor Cilor itu aci Kasi telor ya Oke Kau udah pernah coba gak nih? Aku pernah, waktu itu aku main ke Bandung terus beli ini Aku belum pernah, aku belum pernah dekenya Ingat aku, aku belum pernah Jadi mari kita coba ya Selamat makan semuanya Selamat makan Aku belum makan demi ini Oke dah Biar kerasa gitu Kau lagi lapar-laparnya ini Biar makin enak Hmm Kok kayak Ini bukan kacang kan? Kacang bukan? Kok hidup kacang? Sumpah? Kayak kacang gitu bumbunya Gumbunya kali ya Gumbunya kayak Kayak ada kacang-kacangnya gitu Di mulut aku ya Hmm Enak Suka loh Hmm Tapi ini agak kering sih Biasanya aku pesennya Oh Gak sekering ini Minta kayak digorengnya gitu Tidak sampai garing Menih pedas ya Sebenernya Ini pedas Kacang-kacang ini Gak pedas Kayak kurang bisa makan pedas ya Oh iya Ini kan biasanya pesennya yang gak pedas sama sekali Pedas sedikit Tapi enak sih Oke Kita next ke makanan kedua Ini enak Yeay Ini makanan kedua Ini adalah Cireng Cireng Aci digoreng Kalau cireng aku pernah nyoba Kak Gita Oke Di Jambi ada Ada tuh tempat favorit aku beli cireng Waktu itu kita ke Bandung Kamu ikut makan cireng gak? Yang dimakan-makan Itu Gimana? Enggak Aku tidak melihat cireng Di situ Oke Sang makan semuanya Kita coba Ini ada bumbunya Tapi kayaknya pedas dah Pedas kayaknya Pedas gak sih? Enggak mau Enggak 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 Itu karena Apa tuh? Biji-biji Sabiannya doang Enggak 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 Rasanya baru digoreng kok udah Udah Agak panas lagi Tapi masih crispy Masih crispy Jago nih kakak yang gorengnya Enggak goreng stop Jkati guys Dari tadi mereka menjadi sauce Enak banget Crispy Tapi aku kalau cireng biasanya sukanya yang agak adonannya agak tebel gitu Karena jadi dalamnya masih kenyel-kenyel kayak luarnya crispy banget Dalamnya kenyel-kenyel luar Kalau ini kan adonannya agak tipis Jadi kayak kenyel-kenyelnya tuh sedikit Tipis Cirengnya kayak gendut-gendut gitu gak sih? Oh Aku di Kalau di Jambi itu ya kak Aku jarang Enggak pernah kayak aku denger aci Oh iya? Hmm Tapi cireng ada Tapi aku enggak tahu kalau itu jenis aci Pokoknya aku enggak pernah denger aci gitu loh Jadi aku Tumpuh tanpa mengetahui ada aci di dunia ini Ada aci di dunia ini ya Lanjut Next Oh ini Oke makanya selanjutnya ada Cilok Cilok Terus kita enggak boleh pakai ini ya Pakai garpu Karena harus pakai colokannya Soalnya namanya aci di colok Oke Misalkan Tapi cilok ini banyak banget ya Variannya kayak ada yang bumbu kacang Ada yang ini digoreng gak sih? Oh iya aku pernah tuh lihat yang bumbu kacang Karena digoreng Emang yang kacang itu enggak digoreng? Goreng kan? Tapi dikasih bumbu kacang Oh enggak beda Itu di apa? Di ini Dia di Kukus Kukus Benar kukus Oke 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 Kok susah Sama makan Enak gak? Enak Bentar dah Gede banget tuh Masa Hmm 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 Yang ini bumbunya enggak pedas Jadi Kita bisa menikmati Ini kayak micin banget gitu Enak Cukup Oh suka micin Bener-bener Tapi kalau misalnya digoreng gini jadi mirip Cireng Iya Iya Cireng Mirip banget Bedanya ini dilungurin kan Mirip banget sih Mirip sih Mirip sih Hmm Apapun udah abisin aja Iya Kasih Bawa pulang ya ke Dambi Aku kasih tau orang Roin Jambi Aduh orang Jambi tau enggak ya? Orang Jambi Aci Kayak anak-anak kecil enggak tahu deh Anak-anak kecil Kalau dia belum pernah keluar kota Kayaknya dia enggak tahu ada Aci Oke nanti kita bawain Aci ya ke Dambi Iya Sepupu-sepupu aku kasih tau Oke Kita bawain yang banyak Ini susah Ditunggu ya Jambi Oke Next Makanan Oke Sebenarnya tahu makanannya Ini adalah Cimol Cimol Jadi Cimol adalah? Aci di Gemol Katanya Gemol itu bahasa Sunda yang artinya Dibuletin Jadi proses pembuatan Cimol ini begini Dibulet-buletin Biar bentuknya bulat Nah cuman ini tuh mungkin Udah kena udara ya Oh iya Udah kumpet Harusnya kalau misalnya baru digoreng itu Dia bulet Bener-bener bulet Bulet gitu guys Cuma bulet sama sekali Semakin kena udara dia semakin Lemas ya Ini gak beraturan banget nih Buletannya nih Oke Ayo kita coba Tapi bentuknya mirip yang tadi ya Cuman kayak lebih mini gitu loh Oh iya Harusnya emang Emang yang ini bener Yang tadi Ini digoreng bener gak sih? Kalau yang tadi gak tahu sih Aku sih jarang sih lihat Cimol digoreng Lihatnya Cimol digoreng Gak makan Hmm 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 Aku lebih suka bumbengnya daripada yang tadi Ini kayak gak pedes Enggak? Manisnya Iya Tapi kalau bumbengnya sesuai selera Hmm Jadi bapaknya itu biasanya yang jualan kayak Dia sudah sederet buku Nanti kayak dia tanya Mau yang mana bumbunya Mau yang kedah Mau yang asing Gitu-gitu Ini udah pernah makan belum? Kayaknya Enggak 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 Tapi udah deh Pokoknya aku di Jakarta udah makan ini He? 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 Ada berapa makanan yang udah jatuh hari ini? Ambil yang baru Ambil yang baru Pokoknya sampai di Jakarta member JKT memperkenalkan aku dengan ini Member JKT kan suka banget jajan ya? Iya kita suka banget jajan Apalagi yang pas dulu Yang tempat dulu itu kan banyak banget jajanan Dengan ini kan Jika itu lebih banget Dan cimel itu Dia lebih kotong Daripada Jilog dalamnya Oke Next Oke Sebenarnya tahu makanan selanjutnya Iya Ini Kayaknya aku gak pernah banget lihat yang ini Oh iya? Iya kan Tahu Di dalamnya ada acinya Aci Jadi ini tahu aci Tahu aci Tahu aci Aci Ini gak ada singkatannya ya? Oke Kita buat aja apa? Apa? Taci Tahu aci Taci Jadi ini taci guys Taci Oke kita coba taci dulu ya Ini gede banget ya Waktu itu aku pernah makan ini juga Di rest area Bandung Bandung Oh Saling ya Enak kok Cocok Hmm Hmm Cokat Hmm 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 Enak Ya Tapi dia gak ada sambal-sambalannya gitu ya Emang Hmm Hmm Kadang kalo yang jual suka dikasih cabai gitu gak sih guys? Hmm Biar adanya Aku agak lupa Enak sekali Hmm Hmm Waktu itu belinya udah agak lama Ini juga kayak Tahu baso gitu gak sih? Mirip ya? Mirip tahu baso Cuman dalamnya Aci Hmm Enak Seneng sekali aku pancan makan-makan ini Aduh Kok lo makannya cepet sih? Oh Yang gitu dong Kak Gita Malu Iya Aduh nanti aku makan pelan-pelannya Pengen juga Eh biar kita selesainnya bareng Aku kan langsung hap Hmm Oke untuk juga ya Ah mungkin Ah ya Tuh Hehehe Jadi abis ini langsung hap ya Yang makanan selanjutnya Hmm Hmm Gemoy Hehehe Next Oke Kita sudah memasuki makanan terakhir Hmm Di makanan Besar Iya makanan yang ada kuahnya juga Iya Tadi kan beda nih beda banget Cemilan-cemilan Iya bener Kalau ini porsinya agak besar Yes Ini namanya adalah Bakso Aci Bakso Aci Dan ini terdiri dari banyak-banyak-banyak-banyak Amat banyak Hmm Ini apa aja nih Kakak tau gak? Ehm Kalau gak salah ini Waktu itu aku udah diedukasi sama Eli Oke Hahaha Orang Bandung Mbak Bandung kita Ini adalah namanya Batagor katanya Oh oke Terus Ini Siomai Oi Siomai Siomai Iya Oh ini ya Bener-bener Oke Nah ini lidah Lidah Oh lidah Lidah Terus Ini dia Bakso acinya Bakso acinya Bakso acinya Oh iya ini dia Terus ada Ada Pilus Pilus Iya ini pilus Sama ada yang tadi kita makan juga Tapi bentukannya direbus Tahu Tahu aci Tahu aci Oh ini tahunya beda nih dari yang tadi gak sih? Tahu aci Tahu aci Tahu aci Tahu aci Oke Jadi ini harus dimasukin sambalnya dulu ya Di raci Katanya sih biar segar Dipakein sambal sama jeruk nipis Jeruk nipis Oke Mari kita raci Eh cobain dulu gak sih kuahnya Coba dulu tanpa ini Kalau blend Ya kita coba dulu ya kuahnya Hmm Masa bakso Kuah bakso Hehehe Enak Buri Enak Enak Ketakakannya ini Ini terenak Oh aku pernah nih coba yang ini Enak nih Ketak-ketak Kita pisahin Bijinya Dari jeruknya Ini biasanya gini gak sih kalau orang Kalau ya Gini Oh gitu Biar Misalnya ada Di dalamnya ada bijinya lagi Oh oke Sebuah edukasi Oke kita aduk Ini dalamnya kalau gak salah ada bawang goreng sama seledri ya Ini ya Ini Iya ini seledri gak sih Iya kan Iya Oke Oke Selamat makan semuanya Enak 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 Oh mirip ini ya Mirip cilok kalau dikukus Hah? Cilok kalau dikukus? Iya Oh iya Jadi kayak Mirip apa ya ini Aduh aku kayak pernah merasakan Tapi aku lupa Mungkin kamu juga pernah merasakan Cilok dikukus Ini batagor Ini enak banget Yang mana shomei Itu betul Ini Ini kerumpuk Kadang-kadang bahan-bahan ini Kenapa punya shomei dan batagor Tuh kurang tahu juga Coba orang-orang Jawa Barat boleh dikomen di bawah sini ya Kenapa namanya berapa seperti itu Kenapa kerupuk ini jadi seperti itu ya Waktu itu saya juga gak nanya sama shomei Ini juga kayaknya kerupuk gak sih lidah ini Iya Kayaknya kerupuk lidah gitu gak sih Jadi itu namanya karena bentuk-bentuknya doang ya Habis sudah di Bukan karena isinya Tapi aku suka sih bakso acinya Baksonya Baksonya Lembut ya Baksonya ini lembut Tapi baksonya gak bisa ditusuk Iya harus diambil pakai sendok Oh bisa Oh bisa Oh mendapatkannya Oke deh kalau gitu kita ke yang berikutnya Yang berikutnya apa? Oke jadi tadi kita sudah mencoba Enam Makanan berbahan Makanan berbahan dasar Aci Yeay Sekarang kita Ada apa aja tadi? Ada Cilor Cilor Cireng Cilok Cilok Cimol Taci Rasu Aci Rasu Aci Rasu Aci Rasu Aci Padahal nyontek kayak Tapi sebelum itu kita mau kasih rate dan reviewnya dulu Oh oke Tapi ratenya kita kelompokkan dari beberapa kelompok Oke apa aja tuh? Jadi pertama kita akan rate Sekolahan Aci yang paling kita suka Oke Silahkan dijelai Kalau aku Aku paling suka Cilok Sama Cimol Kamu lihat lagi tadi? Namanya Lupa ya saya Aku suka cilok sama Cimol Karena kan ada micin-micinnya itu Aku suka banget itu Aku paling suka Cocok sama lidah kamu Iya cocok banget sama lidah aku Enak micin Enak micin Siap Kalau aku Aku paling suka Baso Aci Sambil baca kan Aku paling suka Baso Aci Sama Cilor 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 itu enak banget Itu kayak Cilor Tapi pedes banget Iya kan bisa di request Sebenernya itu bisa di request Oh sebenernya Jadi ini bukan tentang cilor yang tadi Ini tentang cilor yang tadi Ini tentang cilor ke seluruh Cilor ke seluruh Oke Selanjutnya Rate Yang paling kurang cocok Di lidah kita Yang tidak cocok untuk lidah kita Untuk lidah kita Ini opini pribadi Belum tentu gak cocok di lidah kamu Disclaimer Aku Baso Aci Iya? Kenapa? Setelah aku makan tuh Akhir-akhirnya tuh Aku sadar kalau itu rasa seblak Iya memang Dan aku gak suka seblak Makanya pas makan tuh kayak Enak gak enak gitu loh Menurut lidahku Jadi aku cari Apa ya? Terus akhirnya aku merasakan itu Kuahnya kayak seblak ya Jadi aku Hmm Gak for me Oh not for me Iya Kalau aku paling tidak cocok Di lidahku Cimol Cimol? Cimol Kenapa tuh? Karena itu digoreng Kering banget kan Oh Terus aku ternyata Kalo keolahan Aci Ternyata setelah aku sadari Aku Lebih suka yang basah Gitu Kayak baso Aci Terus kalo Cilor gitu kan Masih agak basah Terus Ci Ci Siapa lagi? Cimol Si siapa lagi? Cilok Tapi ciloknya yang basah Oh yang kacang-kacang Kakak bilang gitu ya Iya yang bumbu kacang Pokoknya aku suka keolahan Aci yang basah gitu Iya 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 Oke Selanjutnya dikelompokkan lagi Tadi apalagi kita udah berbincang-bincang Apa lagi kak? Ada empat tadi Iya tadi ada empat Yang satu itu aku lupa Iya iya Sebelum Sebelum itu Itu final Nongkrong nongkrong Iya buat Kita ada rate Yang cocok untuk Karena tongkrongan Tongkrongan Jadi kalo lagi nongkrong Ngemil-nyemil tuh eh Menurut kamu apa? Menurut aku semuanya cocok Kecuali baso Aci Oh iya iya Agak ribet Ribet bun Ada kuahnya Kayak racik-racik Masukin ini kan ribet Gak cocok buat tongkrongan ya Bener-bener Ini semua juga rata-rata jajanan SD Iya Iya gak sih guys Jajanan SD kayak cimul-cilok gitu Kecilur Jajanan SD Semuanya cocok Untuk ngemil-ngemil Iya Dan yang terakhir ini ada Requestan dari kakak staff kita Olahan Aci Yang paling cocok Dipakein nasi Jadi kalo berdampingan dengan nasi tuh cocoknya emang Cira-cira apa? Kan ada ya orang-orang tertentu yang Oh enak nih pake nasi Nah ini buat orang-orang seperti itu ya Iya ini buat orang-orang seperti itu Sekarang kita masukkan ke sini ya Biar kalian bisa Mau menilai juga Iya yang apa-apa pake nasi Nih kita kasih Apa nih kira-kira yang cocok Kalo menurut aku yang cocok pake nasi itu Baso Aci Iya menurut aku juga sih Karena dia kuah gitu kan Iya kuah Jadi kayak makan mie kuah Jadi kayak ruput terus Kuahnya ditaruh nasi Kayak makan soto Kayak makan soto Soto-soto gitu-gitu Iya bener-bener Kalo yang lain kayaknya gak cocok sih Gak cocok banget pake nasi itu Kalo orang lu liat pake nasi Tapi tadi menurut orang yang Makan semuanya pake nasi Itu cocok semua katanya tadi Oh cocok nih dipake nasi Sumber Narasumber Katanya cocok semua Oh cocok dipake nasi gitu Tapi gak apa-apa Menurut kita itu Baso Aci yang paling cocok Iya Baso Aci yang paling cocok ya Oke deh Karena hari ini kita sudah Mencoba berbagai macam Yes Makanan berbahan dasar Aci Kita bertemu lagi di Checky Dot selanjutnya Oke Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye See you Di Checky Dot selanjutnya Bye Tadaa Jangan lupa policymakers Jangan lupa Tegonna Tegna Jangan lupa Lupa selamat menikmati